Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini di kolor suara karya ini masuk sampai koran ya agunan di lelang terlepas pengetahuan nasabah bangu UObu Indonesia digugat dulu jadi disini pengugat DAPIP menyebutkan kalau ini melalui prosesi hukum Hartono Tanu Wijaya, SHM, SRI, MHCBL pengugat DAPIP menyebutkan bahwa pihaknya membuat akta perjanjian kredit APK dengan PT UObu terus Indonesia pada 2011 terkait soal perjanjian pasal kredit dengan jumlah 1,6 dalamnya waktu 96 bulan dari tahun 2019 sampai 2019 menurut Hartono yang kini kandidat dokter dengan tes di Kelapa Gading asetnya selesai 44 antar segi dengan kredit sebesar itu DAPIP mempunyai kewajiban membayar kecilan 24 jutaan kemudian setiap bulannya berubah sesuai dengan pengenaan bunga sampai tahun 2018 sejak Juni 2019 terjadi kecetan akibat merasakan bisnis perdagangan tekstil debitor jadi ini pengusaha tekstil memang kita kena saya sebenarnya kena masalah itu bukan 2018 kalau di Bali ini dari 2016-2017 sudah kena saya nah sekarang lebih parah tapi ya sabar saja nah sekarang ini ya seperti itulah dan saya senang dia perjuangannya totally sampai ke ini ke pengadilan dan yang lainnya sekarang dia gagal gugat ininya nah dia udah kirimin kronologi kejadiannya ke email saya riduanbalin.com at gmail.com bersama ini saya kirimkan perkara rumah saya mohon bantunya kek persoaya semoga dikirimkan Tuhan Allah yang maha kuasa dan membesar memberikan iridu dan berkah amin Pak David ya disini saya dikirimin juga dari pengadilan negeri segala macam-macam dan ternyata saya bilang tadi saya gak tau bahwa dia sudah sampai masuk pengadilan tapi kalau lihat dari kronologi kejadiannya dari disitu ada kronologi kejadian terus ada ukuran-ukuran P1, P2, P3 buktinya bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6 wah kayaknya udah gugat benar terus disini Pak David juga cerita bahwa dia sudah gugat tapi dia ditolak sebenarnya gini kalau untuk masalah Casey itu ada referensi di pengadilan negeri Makassar dimana di pengadilan negeri dia kalah tinggi dia kalah di MA dia ternyata dimenangkan dan keputusan MK adalah dia harus melakukan ini saya lihat baca ya di MK nya itu ada keputusannya luar biasa dan itu bisa dimenangkan oleh kita semua kalau kita mau di MK nya mana ya jadi peninjauan kembali di peninjauan kembali nomor 125 PK PDT titik sus pilot 2011 maaf mengawal justru mengandungi putusan sebelumnya dengan alasan belum menerbunuhi syarat polimian pengalian pihutang lewat mekanisme kesih yakni belum diberitahukannya peristiwa pengalian pihutang kepada sang debitor secara resmi mulai pengandungan jurusita pengadilan jadi intinya gini tetap lakukan gugatan nah makanya kalau saya melakukan gugatan mohon maaf ya saya minum kopi dulu saya nafasnya saya gak lakukan gugatan gugatan nafas panjang pengadilan saya gugat sendiri so kayak susah kita dampingi anda dampingi gini gak keluar gak biaya banyak kalau kita maju lewat kuasa hukum dan lain-lain bukan saya gimana ya kita nih bang itu kan-kan gini belum tentu kita juga bisa menang lewat gugatan lewat kuasa hukum dan saya gugat itu bukan karena saya pengen menang saya pengen selesai masalahnya mau saya kalah saya minta Allah ganti minta kepada Tuhan kalau non muslimnya kalau istilahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa saya minta gantinya 10 kali lebih baik dan saya yakin kalau ke double-nya saya yakin banget bahwa Allah akan ganti jadi perjuangan saya gak sia-sia kalau saya minta dihapuskan ini ribanya dan saya mental saya itu siap-penang siap kalah gak apa-apa yang penting kan kita hanya usaha nah karena itu saya akan gugat sekarang ya saya dua kegugatan saya pertama saya tarik gugatannya karena kurang pihak yang kedua memang kurang pihak karena penggugatnya isti saya gak saya masukin karena yang tanah tangan dia yang pakai saya yang minalnya saya sekarang dua-duanya dan saya melakukan dua-duanya saya sempurnakan isti saya gugat saya gugat dan ternyata ketika saya masuk pengadilan tadi itu aja udah habis dua tahun lebih dari dua tahun lebih nah sekarang tahun ketiganya dan ini saya saya sengaja saya digugatan pun saya tidak mau buru-buru saya main lama ya gak apa-apa main panjang aja jadi saya minta tiap dua minggu sekali karena saya stress juga kita kan tidak bisa gimana minta sebulan minta dua minggu sekali tiga minggu sekali gak apa-apa saya gak mau tiap minggu nah ini saya lakukan ini ya gak apa-apa jadi saya lakukan itu karena saya gugat sendiri biayanya murah sepain tiga juta lima juta lah dengan yang lain-lain kalau kita kurang bayar segala macam-macam yang digugat adalah satu banknya kedua KPKNL ketiga pemenang lelang keempat itu sampai sampai yang menguasai aset saya ini saya gugat juga empat orang belum istri saya dan saya penggugatnya dua yaudah saya lakukan gugatan itu semua terus dan saya tahu ternyata dari gugatan pertama gugatan kedua mana kelebihan ternyata ada satu kelemahan ini belajar ya kesusaha ya jadi anda harus baca pelan-pelan keyakinan seadari meskipun yakin menang sekarang saya keyakinan yang menang saya itu 80% kenapa coba karena disitu ternyata apa dia ngelelang beda-beda pk-nya pk yang kedua yang dilelang bukan pk yang pertama pekerja yang kredit pertama kan jaminannya kan vila yang kedua jaminannya yang kedua pk-nya dengan nilai 500 juta jaminannya ini apa tuh restoran yang pertama 2 miliar jaminannya vila tapi yang dilelang vila tapi kreditnya yang 2 miliar eh 500 juta nah itu dia saya bilang saya akan salah bilang kan itu salah salah pk kalau mau dia yang 1-2 miliar itu yang diselesaikan jadi seperti itu dan kedua harus ada ada putusan pengadilan bahwa saya memang enggak ini tidak 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 one prestasi karena saya selama ini saya prestasi terus yang terakhir aja cuma 2 bulan sisa mereka langsung ajukan cepat sekali lelangnya ya enggak apa-apa jadi nah saya minta kepada Afif kalau bisa ini syukur sekali ya Pak David jadi berjuang itu harus habis-habisan jangan jauh-jauh kalau habis-habisan tidak boleh ini kalau bisa gugat sendiri dengan gugat sendiri oke saya enggak ada waktu ya siapin waktu karena ini jangan sampai kita kalau di saya ya sisi saya saya ada nilai keimanannya gitu jangan sampai kita nanti kecewa soalnya udah keluar ruang banyak udah gitu kita kecewa kecewanya apa kita sudah menjadikan kuasa hukum kita atau siapa pun sebagai kayak Tuhan kita mengharapnya menang makanya di SKDA pun saya lebih cenderung pendampingan jadi bukan pengalihan kasus bukan karena kalian kasus kan masalah kita masa dia link ke orang kita bayar orang ngalahin kasus kita enggak usah kita sendiri hadapi kita harus berjalan-jalan saya minta ke Bapak David kalau bisa buka sendiri supaya nafasnya panjang dan kalau kemarin dia katanya kalah dikalahkan karena bang tidak ini sesuai ini naik ke pengendian tinggi banding langsung dikasih waktu untuk banding habis banding terus sampai ke KMA kalah ke pengendian kembali kayak di Makassar tadi referensinya ternyata dimenangkan harus ada ini jadi apa jadi seperti itu jadi pasusnya panjang bisa lima tahunan kemarin masa gini ada tukang kayu itu tukang layu debat nywangi dia aja kemarin dilelang asetnya mau dilelang ini sampai empat tahunan sampai KMA enggak masalah gampang kalau kita niatnya baik insya Allah akan nolong dan kalau Anda mau memang mepet banget segala macam-macam email aja ke saya 08 ridwanbali.com atau ke 0815575 pasunya empat kali ikut WA Group SKD atau Anda komen di Youtube saya dulu sehingga saya bisa baca dulu kalau memang penting saya akan ini saya minta nomor telepon saya akan telepon dia dulu dan siapkan bayaran terbaik saya non muslim saya non muslim atau muslim gak masalah saya mau anda muslim non muslim mau beda suku segala macam SKD itu terbuka oleh siapapun malah adminnya SKD ada juga yang kristen gak masalah biarin aja kita kan yang penting kebaikan kita berbagi kebaikan kenapa saya ngelakuan ini SKD yang ngelakuan ini karena kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita tidak hanya dengan ilmu tapi mohon maaf ya saya ngelakuan ini sepas-pasnya sekena-kenanya kadang-kadang jadi saya tidak di bagus-bagusin memang kalau memang salah ya saya memang banyak salahnya saya gunang kekurangan saya gunang keborohan saya minta maaf pada PIV saya selamat anda bisa berjuang terus saya akan doakan terus kita akan support terus ya demikian deh saya butuh data lebih banyak lagi pada PIV petitumnya saya butuh segala macam-macam kalau salah banyak salahnya kalau kurang-kurangnya wabili taufi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh